72 bidadari itu lebih bagus daripada di kitab suci Bang Rudi Yohanes. 100 pesundal. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan antara bidadari dan pesundal, itu masih lebih keren. Bidadari itu, dan saya juga sekali lagi saya katakan, saya tidak menghina ya, tetapi fakta apa yang tertulis di dalam kitab suci Bang Rudi Yohanes. Jadi kalau bagi saya ditanya, saya meninggal kemudian diberikan hadiah 72 bidadari, pasti kurang itu. Kalau perlu 100, gitu. Ya kan? Nah, salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman, sekalian pada video kali ini kita akan membahas tentang Aristo yang katanya tidak cukup kalau hanya mendapatkan 72 bidadari, tetapi dia maunya 100 bidadari, gitu ya. Dan kemarin kita sudah sempat bahas juga mendengar daripada sebuah hadis yang dijelaskan oleh Kiai Haji Buya Sakur, bahwa setiap orang saleh, laki-laki yang saleh itu kalau meninggal akan mendapat 40 bidadari dan setiap bidadari itu akan mendapat dayang-dayang 70 dan dayangnya lagi itu punya pelayan 40. Nah, jadi teman-teman sekalian sangat banyak sekali untuk mendapatkan bidadari apabila laki-laki itu saleh dan masuk surga. Nah, kalau Aristo dia bilang 72 tidak cukup, gitu ya. Tapi dia maunya 100 kali lipat. Dan juga dia katakan bahwa sesuai dengan kitab suci daripada Kristen sendiri, teman-teman sekalian, karena Yesus katanya menjanjikan 100 kali lipat di istri. Dan ini sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus, kata mereka. Padahal, teman-teman sekalian, justru kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa di surga itu tidak ada seks lagi. Semua orang akan hidup seperti malaikat di surga. Nah, teman-teman sekalian, yang selalu mereka kutip di situ bahwa Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri barang siapa yang mengikut Yesus, itu di dalam Matius pasal 19, ayatnya yang ke-27 sampai ke-30, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan, Tirmato katakan begini, Upah mengikut Yesus, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di taksa kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 taksa untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, ibunya di sini, seorang perempuan, woman diterjemahkan oleh mereka itu istri, berbicara tentang istri-istri. Nah, maka teman-teman sekalian, karena janji inilah, mereka mengatakan bahwa yang mengikut Yesus itu dijanjikan. Nah, kalau si Aristo tadi katakan dijanjikan pesundal, 100 pesundal dijanjikan oleh Yesus, ini tidak ada dasarnya teman-teman sekalian. Aristo itu hanya berspekulasi, dia hanya mulai menghayal bahwa kalau mengikut Yesus itu akan diberikan seperti itu. Dipuaskan dengan 100 kali lipat istri. Padahal pesundal ya, pesundal katanya. Karena katanya lebih baik bidadari daripada pesundal. Nah, teman-teman sekalian, tentu tunduhan semacam itu tidak berdasar. Tapi kalau bicara masalah 72 bidadari di agama Islam, itu jelas-jelas ada dasarnya. Dan itu dijanjikan bagi mereka yang tentu saja memperjuangkan agama Allah dan juga syariat Islam dan rajin melakukan aturan-aturan agamanya. Kalau ke Kristianem tidak diajarkan. Karena di surga Kristen tidak ada lagi kawin-mengawin. Tapi kita hidup seperti malaikat di surga. Nah, tentang dulu mengenai 72 bidadari, mari kita langsung saja dengarkan beberapa ustad berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nabi Muhammad SAW menyatakan Aku telah melihat surga Dan aku lihat kebanyakan penghuninya Adalah kaum pria Dan aku sudah melihat neraka Dan aku lihat kebanyakan penghuninya Adalah kaum wanita Artinya Kebanyakan pria di surga Kebanyakan wanita di neraka Artinya surga Surbus pria Kekurangan wanita Artinya Bak-bak yang masuk surga Belum cukup untuk pria-pria yang ada di surga Maka Allah sediakan Bida dari tambahan Untuk menuhi pria-pria yang belum punya wanita Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks Pesta seks Minta maaf Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT di surga Adalah pesta seks Adalah pesta seks Kesibukan penduduk surga Tadkala itu Iftidadul abkar Yaitu memecahkan keperawanan parat Bidadari Ternyata ini kesibukan mereka Kenapa Iming-imingan surga Itu selalu bidadari Syahwat kan urusannya Kenapa ada orang Menjadi teroris Bunuh-bunuhin orang Ketika ditanya Ketika dia gagal Dijawab apa Saya mau menikahi 72 Bidadari Kita cek Hadisnya Hadis Imam Tirmizi Hadisnya sahih pak 72 Urusan Mohon maaf Urusan sahawat doang Nah teman-teman sekalian Saya berikan data tadi Supaya Aristo tidak menganggap Bahwa orang Kristen hanya mengada-ngada Dan sebenarnya konteks videonya itu Sedang berdiskusi Atau berdebat dengan Sang debater ya Rudy Yohanes Nah teman-teman sekalian Tentu apa yang kita sudah dengarkan tadi Berbeda dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus Dimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Teman-teman sekalian Dalam satu Pertanyaan orang-orang Saduqi Bisa teman-teman lihat nantinya Di dalam Matthew Pasal yang ke-22 Yaitu pertanyaan orang Saduqi Tentang kebangkitan Mulai dari ayat 23 Hingga sampai ayatnya yang ke-33 Nah teman-teman sekalian Saya akan berfokus Dalam jawaban Tuhan Yesus Matthew 22 ayat 29 sampai 30 Yesus katakan Yesus menjawab mereka Kamu sesat Sebab kamu tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Karena pada waktu kebangkitan Orang tidak kawin Dan tidak dikawinkan Melainkan hidup Seperti malaikat di sorga Jelas ya teman-teman sekalian Sampai saat ini Malaikat itu kita tidak bisa bedakan Mana laki-laki dan mana yang perempuan Karena mereka tentu Tidak lagi punya nafsu seperti kita Dan bisa kita katakan bahwa mereka tidak beranak cucu Mereka ciptaan yang memang dikhususkan oleh Tuhan Dan bukan untuk beranak cucu Perintah untuk beranak cucu adalah Bagi manusia yang diciptakan oleh Tuhan Dan untuk memenuhi bumi Maka harus beranak cucu Karena Tuhan hanya menciptakan manusia Pertama Adam dan Hawa Yang diambilnya dari Tulang rusuk si Adam Hawa ini Dan Adam diambil dari debu tanah Jadi teman-teman sekalian Jelas bahwa Yesus memberikan Pernyataan yang sangat jelas Dan akurat bagi kita Bahwa di sorga tidak ada seks Seperti dikatakan oleh salah seorang ustad tadi Kesibukan para lelaki di sorga Memecah perawan-perawan istri-istrinya Wow Ini kok surganya seperti itu Sitang Nah kalau Aristot tadi Dia tidak cukup 72 Dia maunya 100 Bidadari Wow 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 Aristot kan Tadi ustad bilang kan Cakar lelaki-elaki Kalau sudah berdiri itu Ada berapa tahun tadi katanya Sampai dia bilang Yes 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 Nah jadi teman-teman sekalian Apa yang disampaikan oleh Aristot Tentu Kita sudah bisa memberikan jawaban Bahwa Yesus menjanjikan 100 pesundal Itu omong kosong Itu adalah fitnah Kepada kekristianan Sedangkan Mereka dijanjikan Bidadari Itu jelas-jelas ada Dan para ulama Menjelaskan Hal itu Jadi teman-teman sekalian Demikian video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Buhan Yesus Memberkati kita Salam Sampai ketemu di video berikutnya